Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pasar gelap bermandikan sinar matahari hangat di pagi hari. Pelelangan untuk hari ini dimulai, kultifator dari pavilion semua berbondong-bondong menuju pavilion hidden dragon di tengah. Kamu ingin pil? Siong Er mengeluarkan pil untuk menyamarkan suara dan wajah dan memberikannya kepada Ye Chen sebelum pergi. Ye Chen melirik selangkangan Siong Er dan terbatuk, gak mau menjijikan. Ye Chen mengambil topeng serigala dari tas penyimpanan dan memakainya, menolak kebaikan Siong Er karena pil yang menjijikan dikeluarkan di selangkangannya. Baik, Siong Er menelan dua pil. Siong Er berubah menjadi tua yang gagah dengan kumis. Tapi dia tidak terlihat seperti orang tua. Keduanya datang ke pavilion hidden dragon bersama orang banyak. Mereka mulai makan di sudut pada saat kedatangan dan melihat sekilas di pintu masuk pavilion. Para kultifator dari sekte kerajaan Cu besar mengalir di dalam. Terutama penawar dari klan permusuhan tampaknya bertarung dalam perlombaan harga dengan penampilan suram. Perwakilan dari tiga sekte tiba dan yang dari istana haus darah akhirnya tiba. Ye Chen melihat tampilan cemberut Wu Changqing. Aibnya kemarin adalah bahan tertawaan terbesar. Marah, dia berjanji untuk mengambil hidup Ye Chen. Jangan sombong hari ini. Kalau tidak, saya akan membuat Anda membayar harganya. Ye Chen mencibir dan melirik Wu Changqing. Siong Er berkata, berperilaku baik hari ini. Siong Er bergumam sambil memasukkan makanan ke dalam mulut. Jangan menemukan masalah untuk dirimu sendiri. Wu Changqing sulit dihadapi. Para penawar berjalan menuju posisi mereka. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke podium tinggi di depan. Menurut rutinitas, senjata roh adalah untuk pelelangan kemarin dan keterampilan suan untuk hari ini. Apakah aku bisa mendapatkan skill suan atau tidak kali ini? Diskusi dimulai sebelum pelelangan. Dikatakan keterampilan suan untuk pelelangan ini luar biasa. Terus. Bukan urusan kita. Tetua pembawa lelang yang berdiri di podium tinggi, melihat ke bawah, lelang dimulai sekarang. Sebuah jilid kuno yang diambil olehnya menyilaukan mata para penawar. Sebuah jilid kuno yang diambil olehnya menyilaukan mata para penawar. Dia memperkenalkan buku keterampilan teknik jari api mengambang tinggi-tinggi. Ini berguna untuk penawar dengan elemen api. Harga dasar Rp 50.000. Tawaran dimulai Rp 60.000. Seseorang mengangkat tandanya tinggi-tinggi. Tawaran klanki Rp 200.000. Seorang sesepuh sekte abu-abu dari klanki di daerah Nanjiang adalah penawar kedua. Pria yang sombong itu berbaring santai di kursinya dengan tatapan bercanda. Harganya memaksa penawar lain kembali ke tempat duduk mereka, termasuk Siong'er. Sial, aku ingin menawar. Siong'er terus memaki. Klan kultifasi kaya. Ye Chen menghela nafas. Rp 210.000. Seorang wanita parubaya cantik berbaju merah dari klan Wang di daerah Beihuan menaikkan harganya. Klan Wang lebih kuat dari klan Qi. Wanita itu harus menembus nilai keterampilan dan tidak akan menyerah dengan mudah. Rp 250.000. Klan Situ dari daerah Shishu bergabung dengan penawaran dan menambahkan Rp 40.000 lebih. Rp 300.000. Klan Sangguan dari daerah Dongyue mendorong tawarannya. Rp 310.000. Rp 350.000. Klan kultifasi menawar satu demi satu. Harganya mencapai setinggi Rp 500.000 dalam waktu kurang dari satu menit. Kultifator yang biasa mengungkapkan penampilan tak berdaya. Aku tidak punya kesempatan. Siong Er membungku di kursinya dengan putus asa. Ye Chen juga kecewa. Energi vitalnya milik elemen api. Dan keterampilan jari api cocok untuknya. Namun, Ye Chen tidak bisa berbuat apa-apa karena kemiskinannya. Rp 550.000. Suara itu menyulut mata Siong Er dan Ye Chen, karena penawar itu adalah paman tertua kedua Siong Er. Luar biasa. Siong Er menggosok tangannya dan menatap seorang pria kokoh di depan dengan mata kecilnya yang berkilau. Dia tidak pernah berharap keluarganya juga bergabung dengan tawaran untuk keterampilan ini dan menawarnya dengan harga yang lebih tinggi daripada sekte lainnya. Dalam kasus seperti itu, Siong Er bisa mempelajari keterampilan tanpa menghabiskan batu roh. Ye Chen juga menggosok tangannya. Mengingat persahabatannya dengan Siong Er adalah mungkin baginya untuk mempelajari keterampilan. Di ruang pribadi lantai dua, sesepuh sekte Klanki menatap paman tertua kedua Siong Er dengan wajah poker dan berkata dengan dingin, Siong Dasan, kau sangat berani. Kamu berani menambahkan. Jawabannya yang kuat menutup mulut sesepuh sekte itu. Ye Chen bertanya pada Siong Er, Klanki adalah rival keluargamu. Ye Chen menangkap beberapa petunjuk dari percakapan antara Siong Dasan dan lawannya dari Klanki, dan menoleh ke Siong Er. Tentu saja, Siong Er mengutuk dengan marah, perselisihan antara keluargaku dan Klanki dimulai dari leluhur saya. Kami selalu bertarung karena tambang batu roh. Begitulah, 550 ribu. Adakah yang menambahkan lebih banyak? Baik Ye Chen dan Siong Er merasa lega bahwa ketiga sekte dan istana Haus Darah tidak ikut dalam tawaran itu. Pelelangan berjalan. Setiap keterampilan rahasia menyebabkan kegemparan di dalam pavilion. Saat naik dan turun, klan budidaya, tiga sekte, istana Haus Darah dan beberapa tuan rahasia bergabung dalam perlombaan harga. Ye Chen dan Siong Er menawar juga, tapi harga mereka tertekan. Mengutuk. Mereka adalah binatang buas. Siong Er membungku di atas meja dan memaki orang lain terus-menerus. Mereka kaya. Ye Chen putus asa setelah mengalami kemunduran. Dia tidak berani menawar lagi, karena roh batu di atas penyimpanannya membuatnya malu. Selanjutnya yang akan dilelang ini adalah, keterampilan tongkat tiangang, kultifator yang mengambil jurusan dapat mempertimbangkannya. Tetua pelelangan mengeluarkan buku kuno, harga dasar adalah 30 ribu. Tidak kurang dari seribu untuk setiap kenaikan. Tawar sekarang. Keterampilan tongkat. Ye Chen mengangkat kepalanya dari meja dan menatap podium dengan matanya yang menyala-nyala. Kamu tidak berlatih tongkat. Kenapa begitu bersemangat? Siong Er melirik Ye Chen. Ini berguna untuk Hua. Ini tidak berguna bagiku, tetapi membantu Hua. Ye Chen melihat ke depan. Keterampilan tongkat ini diabaikan. Tidak ada yang mengajukan penawaran setelah pengumuman dari tetua pelelang. Di podium, dia mengerutkan kening. Tongkat sulit untuk berlatih. Tidak berguna. Sebagian besar penawar tidak berniat untuk berpartisipasi dalam penawaran keterampilan tongkat tiangang. Aku bisa mempertimbangkannya jika itu adalah mistik pedang. Itu tidak populer. Tidak ada yang menginginkannya. Mendengar diskusi tersebut, Ye Chen merasa lega bahwa banyak penawar yang berhenti dari penawaran ini. Tidak ada yang menginginkannya. Tetua pelelang melihat sekeliling penawar dan bertanya dengan tidak sabar. Penawar di bawah mengabaikan pertanyaannya. Jelas, mereka tidak menginginkan keterampilan tongkat. Meskipun dengan persiapan psikologis, dia canggung. Baiklah, tawaran tongkat ini gagal. Kita. Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Ye Chen bergegas untuk mengangkat tandanya sebelum tetua pelelang menyelesaikan ucapannya. 31 ribu, aku ingin keterampilan itu. Uh. Jawabannya menarik perhatian beberapa penawar, yang terkejut bahwa tongkat dipraktikan. Tidak ada yang menaikkan harga setelah penawaran Ye Chen. Tetua pelelang menggosok alisnya, dan mengangkat tangan dengan palu, siap mengetuk. Sebelum pukulan palu, sebuah suara yang tidak pantas muncul di ruang pribadi Sekte Zeng Yang di lantai 2, 40 ribu, Sekte Zeng Yang akan mengambilnya. Di sudut, Ye Chen menjentikkan pandangan kasar ke kamar pribadi di lantai 2, Wu Changqing, ini kamu lagi. Anda diam ketika tidak ada tawaran. Saya datang untuk menawar, Anda datang untuk merebut. 40 ribu, adakah yang bertambah? Jika tidak ada yang menambahkan, maka 100 ribu. Ye Chen menyela dan menaikkan harganya. Seseorang bersaing dengan Wu Changqing. Keributan terjadi di antara para penawar. Apakah dia bocah yang mempermalukan Wu Changqing kemarin? Ku rasa tidak. Kemarin bocah itu mengenakan topeng kepala hantu. Hari ini yang satu dengan topeng kepala serigala. Wajah Wu Changqing kembali gelap. Kemarin, dia tidak bermaksud menawar tongkat besi, mengandalkan latar belakangnya yang kuat. Namun, seseorang memenangkan tongkat besi itu secara tidak sengaja dengan 500 ribu. Dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga sekte zeng yang. Hari ini, seseorang berkompetisi dengannya lagi. Meskipun keterampilan tongkat yang tidak berguna, dia melarang orang lain untuk melanggar otoritasnya. 150 ribu, Wu Changqing menjawab dengan suara tajam. 200 ribu, Ye Chen mengikuti penawaran di sudut. Hei, apa kamu serius? Siong'er menyeret pakaian Ye Chen, dan menutupi selangkangannya, meramalkan bahwa Ye Chen akan meminjam batu roh. Persiapkan 300 ribu batu roh. Ye Chen menatapnya. Kurang ajar kau. Kamu baru saja mengembalikannya kepadaku sekarang ingin berhutang lagi. Siong'er mengedutkan bibirnya. Nah, kamu tahu dengan siapa kamu bersaing. Suara dingin Wu Changqing datang dari kamar pribadi di lantai dua. Lelang itu adil. Siapapun yang menawar tinggi mendapatkan item, tetua Anda menindas orang lain dengan kekuatan Anda. Baik rendah hati maupun tidak sombong, Ye Chen tersenyum dingin. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia memutuskan untuk bersaing dengan Wu Changqing, dan membeli keterampilan tongkat untuk Hua dengan mengorbankan seluruh kekayaannya. Mistis tentang tongkat jarang terjadi, dan dia tidak bisa melewatkan yang satu ini. Tapi itu salah satu alasannya. Pengusirannya, luka abadi, masih mengganggu pikirannya. Selain itu, penghinaan terhadap Wu Changqing membuatnya melakukan sesuatu yang gila. Tawaran yang adil. Wu Changqing tertawa dengan muram di kamar pribadi. Sekte Zheng yang menawarkan 250 ribu. 500 ribu. Ye Chen menawarnya. Wow, untuk aku. Ya ampun. Penawar lain kagum pada harga Ye Chen bahwa mereka menghirup teh ke mulut. Ada apa? Pavilion itu berisik. Keterampilan tongkat sangat berharga. Berani sekali bocah itu. Dia bersaing dengan Sekte Zheng yang 500 ribu batu roh. Benar-benar kekayaan. Kemarin tongkat besi tua menarik perhatian. Hari ini keterampilan tongkat. Hal-hal biasa adalah tawaran dengan harga tinggi. Apa yang sedang terjadi? Di sudut, Ye Chen adalah fokus di pavilion yang ramai. Para penawar di kamar-kamar pribadi di lantai dua membuka tirai manik-manik dan melemparkan pandangan mengejutkan ke bawah, seperti tetua Sekte, angin jejak dari Sekte Heng Yue dan tiga master pada tahap roh virtual dari Sekte Istana Haus Darah. Pandangan Wu Changqing terus berubah, dari cemberut ke keras dan bahkan ganas. Dia kehilangan muka kemarin, begitu pula dia hari ini. Kehilangan keterampilan tongkat tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga Sekte Zeng Yang. Dia menawar untuk keterampilan yang tidak berguna terlepas dari segalanya, tetapi menjebak dirinya sendiri. Seseorang menyindir. Orang yang berkata berani, orang itu adalah penatua bernama Zuge, yang menjual besi Ye Chen Suan dan baja Suan kemarin. Sebagai tangan ahli, dia tidak takut dengan Sekte Zeng Yang dan berbicara langsung. Wajah Wu Changqing terbakar. Bang, dia menghancurkan meja dan kursi di sebelahnya dan dicegah oleh Hua Yun dan Ji Ning Suang di belakang sambil siap mengajukan penawaran. Tetua, tujuan kami adalah pil roh keheningan langit. Tolong pikirkan sebentar. Jangan buang lebih banyak batu roh pada keterampilan tongkat yang tidak berharga. Bujukan Hua Yun dan Ji Ning Suang membangunkan Wu Changqing dengan marah. Cengkeramannya dalam lengan berdentang, dan niat membunuh yang dingin melonjak di dadanya. Dia akan membunuh Ye Chen tanpa larangan berkelahi. Periksa siapa dia. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan amarahnya. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Aku akan membuatnya mati dengan menyedihkan. Pelelangan mendebarkan berakhir. Bahkan tetua pelelangan menghela nafas. Betapa konyolnya dunia ini. Dia tidak pernah berharap bahwa tongkat besi dan keterampilan tongkat, keduanya diabaikan oleh klan Tian Suan, ditawarkan setinggi 500 ribu. Diselesaikan Ye Chen mendapatkan keterampilan tongkat tiangang sesuai keinginannya. Saya kehilangan semua kekayaan saya lagi. Siong Er menundukkan kepalanya di atas meja. Sayang, saya perlu meminjam uang dari paman tertua kedua saya. Ye Chen berkata, Jangan khawatir, 300 ribu, aku akan membayarmu dengan bunga. Ye Chen menepuk bahu Siong Er. Dengan mata berbinar, dia menulis sesuatu dengan pulpen dan kertas dari selangkangannya, menghapus ingus dan menyerahkan kertas itu kepada Ye Chen, jika kembali pada kata-katamu, Ayo, tanda tangan inamamu. Ini adalah kesepakatan di atas kertas. Pelelangan berlanjut. Meskipun bersaing oleh penawar, keterampilan suan lainnya tidak begitu populer sebagai keterampilan tongkat tiangang. Malam tiba. Itu saja untuk hari ini. Suara dari tetua pelelangan muncul di pavilion Hidden Dragon. Semua orang yang hadir berdiri, menjentikkan lidah mereka dan melirik Ye Chen dengan topeng kepala serigala sebelum pergi. Dia menawar keterampilan tongkat di 500 ribu dan mempermalukan sekte Zheng Yang. Itu adalah topik paling panas selama pelelangan hari ini. Generasi muda mengungguli yang tua. Seorang sesepuh berambut putih dari klan Situ dari daerah Sisu melihat Ye Chen, membelai jenggotnya. Penatua Situ, bocah itu lebih baik dibandingkan dengan kamu di masa muda. Seorang lelaki tua berpakaian putih klan sangguan dari daerah Dong Yue menggoda. Sebagian besar penawar melihat Ye Chen sekilas sebelum pergi. Kamu sudah terkenal kali ini. Siong Er mengamati dengan jelas dan mengawasi semua orang memandang Ye Chen. Kejahatan. Ye Chen menggosok alisnya. Penawar dari sekte King Yun turun dari lantai dua. Penatua sekte berwarna hijau dan wanita tua itu melirik Ye Chen, tetapi pemuda ungu melihat kematanya sambil melambaikan kipas lipatnya dengan lembut. Menarik. Pemuda itu mengejek. Ye Chen melihat pria baju ungu itu dan bergumam. Kau merusak dan tianku hingga menjadi cacat. Aku akan balas dendam padamu suatu hari, Ye Chen memalingkan kepala dan mengepalkan tinjunya. Pemuda itu juga menghancurkan semua kultifasinya hari itu dengan cara yang menyindir. Tetua dari sekte Heng Yue mengikuti mereka. Dia adalah seorang guru sejati. Rambut hitam lebat digantung seperti air terjun. Dengan pedang panjang bayangannya tampak seperti gunung, dan perangai pedang yang tajam terhunus. Kelembutan dan kebaikan terungkap saat dia menatap Ye Chen. Penawar dari istana haus darah mengerutkan kening ketika mengamatinya dari jauh. Tetua, apakah Anda mencium aroma akrab dari bocah itu? Pria muda berjubah putih itu berbalik ke arah pria berambut abu-abu di sebelahnya. Energinya menyembunyikan. Saya tidak bisa menembus. Pria berambut abu-abu itu bergumam dan berjalan keluar dari pavilion selangkah di depan. Perhatikan dia. Kita mungkin bertemu dengannya di suatu tempat. Wajah Tuawu Changking yang cemberut muncul di mata Ye Chen. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Matanya yang meneteskan niat membunuh terlihat jelas dari jauh. Meskipun tidak mau, tatapan Ye Chen bertemu dengan mata Ji Ning Suang yang indah. Melihat kekasih lamanya dari kejauhan, Ji Ning Suang merasa gusar. Kerutan alis dan keheranan berkilauan di mata, Ji Ning Suang merasakan keakraban dari mata Ye Chen. Ji Ning Suang hanya berputar-putar tanpa menatap. Penawar lain mondar mandir, dan Ye Chen datang ke aula di belakang pavilion. Nah, kau memang pemberani mempermalukan bersaing dengan sekte Zheng Yang, dan melihat melalui wajahnya yang bertopeng. Tetua pelelangan, Anda bercanda. Ye Chen melepas topeng dan menyentuh ujung hidung, karena tidak ada yang bisa disembunyikan di depan tetua pelelang. Batu roh diserahkan, dan keterampilan tongkat didapat. Ye Chen dipanggil ketika akan pergi. Ada apa? Ye Chen memandang tetua pelelangan kebingungan. Pemandang tetua pelelangan kebingungan. Pemandang tetua pelelangan.